Intro Halo, selamat datang kembali bersama saya, Risa Gini Vlog Kali ini, saya akan mencoba review tentang makanan Tapi masih berhubungan dengan warga Makanannya apa? Makanan ini Snack Bar Snack Bar yang sering kita lihat Berapa akhir tahun ini Banyak produk-produk dari produsen Membuat Snack Bar Banyak jenisnya bisa Anda cari di minimarket Dikut penjelasannya Dan rasanya pastinya Yuk Apa yang jenis Snack Bar? Snack Bar adalah produk padat Yang berbentuk batang Dan merupakan campuran dari beberapa bahan kering Dan seperti sereal, batang kacangan, buah-buahan kering Yang sudah dilamintasikan Kemudian, bagian yang satu Menggunakan bantuan Binder Binder dalam bar dapat berupa sirup, berupa naga, berupa caramel, atau coklat, dan yang lain-lain Snack Bar juga merupakan salah satu makanan EVP Yaitu emigrensi food product Yaitu makanan yang dapat digunakan pada korban bencana Karena EVP merupakan pelan-pelan yang konsumsi pada saat darurat Yang memiliki gizi yang beragam dan baik Dan dapat memenuhi kebutuhan gizi harian setiap perang Yaitu 2.100 kcal Saya mencoba merasakannya Ada dua lapis Yang pertama lapisan atas Seperti kandungan bahan dasarnya Yang bawahnya itu coklat Baunya seperti kopi Kopinya sangat kuat Akhirnya manis Berikut komposisi yang terdapat dalam elemen bar Jumlah persajian energi total 100 kcal Lemak total 2.5 gram atau 4% Protein 3 gram atau 5% Arbohidrat total 17 gram 6% Dan Natrium 30 mg 1% Agak kering Agak kering Cotok teh ini dikonsumsi bersama dengan teh atau kopi Lalu apa manfaat produk makanan snack bar Seperti yang saya tinggal ini Berikut penjelasannya Manfaat snack bar Pertama Sumber seratan protein Salah satu manfaat terbaik dari snack bar Alam menyediakan semua yang di belakang tubuh Jadi kini energi Protein dan nutrisi Kedua Cotok untuk semua jenis diet Tidak masalah diet Apa yang anda sedang jalani Apakah itu diet adkin Diet paleo Diet vegan Kandungan snack bar sangat baik Ketiga Rendah kalori Anda akan mendapatkan sebagian besar vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh melalui snack bar Dapan umumnya Keempat Rasa yang enak Snack bar mendiriki rasa yang beragam Beberapa rasa dan bahan yang paling umum Coklat, ketang almond, cranberry, dan lain-lain 5. Membangun masa otot Snack bar mengandung banyak protein Sebagian besar memang Yang cukup sehingga untuk membangun masa otot Anda pada saat berelahraga 6. Mengandung antioksidan Snack bar mengandung antioksidan 25-50% lebih banyak dibandingkan camilan lainnya Dan terakhir Membuat kenyang lebih lama Bagi siapa saja yang memiliki masalah dalam menurutkan kegadaan Snack bar menjadi pilihan yang tepat Demikian manfaatnya Oke bro Sudah tahu kan manfaatnya snack bar itu apa? Kesimpulannya Semua produk Yang berupa snack bar itu Merupakan Makanan snack Bukan makan besar Atau Makanan Yang berada di setengah-tengah makan besar Kalau mungkin saya bisa simpulkan Makanan ini cocoknya Untuk 1 jam sebelum kita latihan Atau olahraga Karena Tidak begitu menginyangkan Tapi cukup untuk mengisi tenaga Atau olahraga Demikian Preview singkat dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dabar